Saya tadi sempat berbincang-bincang bersama Pak Oce Kaligis, Pak Oce mengatakan bahwa dalam kesibukannya beliau selalu menyempatkan diri untuk menulis buku. Jadi biasa ditulis pada saat malam, mendiktekan kepada asisten lalu Pak Oce edit, dalam satu tahun bisa lima buku. Buku itu kan memang ditulis agar bisa membuat orang lain menjadi lebih cerdas, lebih pintar Pak. Kalau menurut Pak Oce, dalam menjadi seorang pemimpin, manakah yang lebih diutamakan? Kecerdasan, kepintaran, atau kebaikan Pak? Jangan lupa, pendidikan bagian dari hak asasi manusia. Gak mungkin dalam satu negara, pemimpinnya itu tidak cerdas. Karena dalam era, katakanlah globalisasi, kita bisa mengikuti perkembangan di dunia, baik nasional maupun regional. Dan buku-buku saya itu kebetulan diminta oleh Kongres Amerika, bagian perpustakaan, sebagai pusat studi Asia. Sudah 70 buku saya bikin. Lebih sekarang. Jadi, kalau ada Clayton, ada buku saya, ada kira-kira saya bikin buku dalam bahasa Inggris, 15 buku. Karena saya keliling dunia, bela perkara itu saya kumpulkan. Untuk teman-teman sejawat, supaya mereka tahu bagaimana berperkara di dalam dan di luar negeri. Jadi, terima kasih. Pak Mario, antara kecerdasan dan kebaikan. Oh iya, orang bodoh memang dikalahkan oleh orang pandai ya. Tapi orang pandai dikalahkan oleh orang bijak. Orang bijak. Oke, kecerdasan itu fungsi kelahiran. Orang dilahirkan cerdas atau tidak, itu saja. Tidak bisa dikarang. Jadi, katanya kalau ibu mau anaknya cerdas, harus makan sarang burung. Supaya anaknya putih, rambutnya ikal, cerdas. Ibu saya juga mencoba. Tapi keliru bihun. Nah, orang yang cerdas itu akan dikalahkan oleh orang pandai. Kalau dia tidak belajar karena kepandean fungsi belajar. Kebijakan itu fungsi pengalaman. Jadi, orang yang sudah 70 tahun melayani publik seperti Pak Osir, pasti memiliki kualitas yang mengalahkan kepandean dan kecerdasan. Nah, kebijakan itu fungsi pengalaman. Itu sebabnya orang yang lebih tua, yang pangkatnya tinggi, yang kedudukannya tinggi, diharapkan membuat keputusan yang bijak. Bijak itu tidak harus selalu menyenangkan semua orang. Tetapi baik bagi semua orang. Pemimpin yang tegas bisa mengatakan, saya tahu Anda tidak setuju dengan saya, tapi Anda harus tahu ini baik bagimu. Itu pemimpin dan itu kebijakan. Jadi, saya sepakat dengan Bapak, bahwa at the end itu kebijakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Mario. Terima kasih, Pak Oce. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya. Angkat tangan Anda. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak. Saya Bambang dari Jakarta. Salam super. Salam super, Pak Bambang. Saya ingin menanyakan bagaimana cara menerapkan dan melaksanakan hukum dan kehidupan sosial dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan kita yang terdekat ini, Pak. Terima kasih. Salam super. Super sekali. Pak Oce. Silahkan, Pak. Silahkan, Bapak. Kalau secara katakanlah agama, ada sedekah, itu kan bagaimana kita berbuat sosial kepada sesama yang membutuhkan. Sebenarnya secara vertikal, secara universal, sudah diajarkan kepada kita. Kalau keadilan kita mulai dari diri kita sendiri, maka masyarakat ini menjadi adil. Tapi kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa mencontohi keadilan yang kita berikan. Makanya saya mulai dari diri saya sendiri. Bukan bahwa hari ini saya menolong orang-orang yang tidak punya. Sudah sejak katakanlah saya mulai beracara, karena saya juga percaya, kalau kita berbuat baik kepada orang, Tuhan sendiri maha baik. Alangkah banyaknya kebaikan yang saya terima dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Salah lagi. Terima kasih. Mama, ayo. Kalau itu begini aja deh. Super sekali, Pak. Sahabat-sahabat saya yang super. Siapa yang paling sering kita perlakukan tidak adil? Siapa? Ini tidak pernahkah Anda pikirkan ya? Coba sekarang. Apakah Anda terima bahwa Tuhan maha mengetahui? Apakah Anda menjaga kualitas pikiran Anda? Ayo. Jorok-jorok kata itu. Ayo. Tuhan maha mengetahui kita tidak perlakukan pengakuan itu dengan adil. Kita bilang, yes Tuhan maha mengetahui. Tapi pikirannya? Coba. Hati. Hati. Hati tempat di mana doa Anda berangkat itu. Apakah Anda kotori dengan akal-akal muslihat, dengan dendam, dengan suudon, dengan curiga. Coba. Bayangkan itu. Bagaimana kita bisa diperlakukan dengan adil, kita belum adil kepada yang maha. Bayangkan. Mulai dari sekarang, Tuhanku, aku takut sekali memikirkan yang tidak baik, merasakan yang tidak baik, karena engkau maha tahu. Bayangkan itu. Di dalam kehadiran orang lain, di sebelah kita, kita tidak macam-macam. Batuk saja dianggunkan, kan? Karena ada orang. Tapi Tuhan itu yang lebih dekat daripada otot leher kita sendiri, kita bisa sembarangan. Sederhana saja. Mulai dari hari ini, adillah kepada yang maha kasih itu. Tuhanku, aku mau mencintaimu. And you tahu, Tuhanku, I love you. Coba seperti itu. Itu. Terima kasih, dan di kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Oce Kaligis, sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih, Pak Oce. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Oce. Tapi kalau Pak Oce masih ingin menyaksikan program ini, boleh, Pak. Itu tetap bisa bersama-sama dengan kami. Begitu juga dengan Anda, tetap di Metro TV, kami akan segera kembali di Mario Teguh, Golden Ways. Kita memang sakit hati, marah, kecewa, dan mungkin agak kehilangan kesantunan. Dalam kemarahan kita, tapi yuk kita kembali kepada yang benar.